Intro Universitas Kristen Indonesia Maluku Ukim Ambon menggelar rapat terbuka senat dalam rangka wisuda diploma serjana, magister dan dokter periode 1 tahun 2024 Sebanyak 440 lulusan baru terdiri dari 8 diploma 424 serjana, 6 magister dan 2 dokter pada Sabtu 8 Juni 2024 berlangsung di gedung presisi Polda, Maluku Pejabat Kubunur Maluku, Sardili, peserta Frokopinda hadiri acara wisuda itu Kepada Maluku News TV, Rektor Ukim Henki Hetharia mengatakan Ukim terus meningkatkan sumber daya manusia dengan menghadirkan 190 dosen dan 23 orang diantaranya sedang studi S3 Diakuinya Ukim sendiri telah memiliki planning di mana dosen-dosen yang masih status S2 akan studi lanjut untuk mencapai S3 Sebagai pertanggung jawaban kami kepada pemerintah dan masyarakat kami terus meningkatkan SDM Tadi saya katakan sekarang ini Ukim punya 190 dosen dan 23 sementara studi S3 Kita sudah punya planning, sudah punya fakulti development untuk dosen-dosen yang masih S2 kita studi lanjutkan supaya akan capai 4 S3 Selain itu, kita juga, tadi saya pun sampaikan sedang berakselerasi untuk peningkatan jabatan fungsional dosen dari dokter menuju guru besar Kata Rektor, Ukim juga sedang berakselerasi untuk jabatan fungsional dosen dari dokter ke guru besar di mana saat ini Ukim sudah memiliki 5 guru besar yang tercatat terbanyak di seluruh perguruan tinggi swasta di Maluku dan Maluku Utara Janis Balol, Maluku News TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!